Halo, kembali lagi sama aku, Ayu Kali ini aku mau info terkait produk yang lagi happen di Shopee ini, Hair Glow Hair Glow, skincare whitening for you, serum whitening plus vitamin C Mencerahkan dan membersihkan wajah menghilangkan flag hitam But, emang disini kayak gak ada tulisan netonya, kode produksi, expired date, komposisi, nomor NA Tapi, ini di Shopee itu udah lari sampai 5 ribu botor terjual Berarti kan kayak, wah ini bagus, kayak gitu kan, ekspektasi pertama aku Terus, aku tanya dong langsung di chestnya Sorry, bukan chest, yang di Shopee itu lo yang ada nanya itu Mbak, yang pertama-pertama aku tanyain Mbak, ini ada Bepomnya gak? Karena memang di Shopee itu gak, dia gak tulis ada nomor Bepom sekian-sekian-sekian Gak ada kan? Nih, nih, liat nih, aku cantumin nih chatan aku sama yang di Shopee Mbak, yang di Shopee-nya, yang di Hair Glow-nya Ini pengiriman dari Surabaya ya Jadi, mbak ini udah ada nomor Bepomnya gak? Dan jawabannya, nih, kayak gini Dia bilang, udah, tapi dia gak bilang nomor Bepomnya apa, segala macem Nah, tapi, ini aku akan coba jelaskan singkat dulu terkait serum ini Di Shopee-nya itu Jadi, tulisannya, dia tuh kandungannya Niacinamide 4%, Lactic Acid, Arbutin 1%, HHC, Collagen, sama Vitamin C Tentu, disini tuh dia gak nulis full komposisinya ya Apa ini, water soluble, or oil soluble, pengawetnya apa Jadi, dia memang hanya menuliskan aktif sama satu yang buat mantalnya Nah, terus, dia bilang fungsinya tuh menghidrasi kulit Mencerahkan kulit, memudarkan bintik hitam Memudarkan mata panda Memudarkan, meningkatkan produksi kolagen Mencegah kulit kendur, melindungi desainan matahari Meninggarkan kulit terbakar Nah, karena jawaban dari CS Shopee itu kurang memuaskan Akhirnya, aku langsung dong cek produknya itu ke Bepom Nah, disini aku akan menjelaskan singkat Gimana sih, kalian kalau kalian Ini gak berlaku untuk hair glow aja ya Tapi, ini tuh berlaku untuk semua produk yang kalian pengen cek Ini caranya mudah banget Ini, dan bisa Gak harus di PC aja Kalian bisa cek ini tuh di handphone kalian masing-masing Ini langsung ke tutorialnya Pertama, buka browser kalian Apapun Google Chrome Anything lah ya, kalian bisa buka Terus, ketik aja POM Kemudian Abis ketik POM itu Yang pasti yang keluar paling atas Balai pengawas obat dan makanan Ketik itu Nah, abis itu Keluar Nah, disitu kan aku masih coba-coba Dan ternyata pilihnya itu yang ada garis-garisnya Kenapa aku masih coba-coba? Karena memang Biasanya bukanya itu di PC Dan lebih jelas gitu kan Kalau di PC Nah, ternyata bukanya itu yang ada tanda garis-garisnya Disitu Kalian tinggal klik Cek produk Bepom Nah, kemudian Disitu kan ada banyak pilihnya Tinggal kamu masukin mereknya Aku langsung masukin mereknya HR Glow Dan ternyata Jeng-jeng-jeng Yes Ini serum udah Bepom Ini serum udah Bepom Jadi Serumnya ini tuh Ternyata keluar notifikasinya itu Di 7 Desember 2020 Baru kemarin keluar Notifikasi kosmetiknya Dia diproduksi di Kaizen Aesthetic Medicor Di Bandung Produksinya itu di Kaizen Aesthetic Medicor Dan Distributornya juga di PT Kaizen Aesthetic Medicor Di Bandung itu Dan selain Tapi Tapi Serum yang didaftarkan Yang sudah ada notifikasi kosmetiknya itu Volumenya 15 ml Ya, teman-teman Dan Ini tuh 20 ml Otomatis memang Pasti Cepat atau lambat Ini HR Glow Akan mengeluarkan produk serum Yang sudah berbepom Tapi volumenya akan turun Jadi 15 ml Dan Ya, kita gak tau harganya Akan tetap atau naik Ya Tapi yang pasti sekarang harganya Tanpa bepom itu Murah banget Cuma 24 ribu Ya Terus Selain Si bepom ini Selain Yang sudah bepom Selain serumnya Itu kalian bisa cek Di sini Yang sudah bepom itu Sudah ada 5 produk Si serum Hair Glow 15 ml Toner Facial Wash Daily Cream Sama Night Cream Sudah 5 produk Di hair glow Yang sudah bepom Dan Semuanya diproduksi Di PT Kaizen Dan distribusikan Di PT Kaizen Jadi Kalau kalian penasaran Ini produk Sudah bepom Atau belum Ini hair glow Sudah Sudah Jawabannya sudah Tapi volumenya Dindaftarkan Hanya yang 15 ml Aja Teman-teman Jadi Kalau yang 20 ml Ini Gak bisa Ditempel NAHR Glow Karena Volumenya Dindaftarkan Hanya 15 ml Aja Gitu penjelasannya Jadi Teman-teman Kalau masih ada yang Pengen ditanyain Bisa kalian tulis Komen di bawah Terus Aku akan Review Pengguna Hair Glow Ini Selama First impression 7 hari Di muka aku Kemudian Full Satu botol Kalau cocok Dan aku juga Akan Cek pH Serum ini Karena Jujur sih Karena dia Gak ada Info Maksudnya Isinya Tuh Apa Aja Jadi Kita Lebih Ini Maksudnya Pengen tau PH Berapa Benar-benar Gentle Gak dikulit Cocok Gak dikulit Jadi Kalau kalian Pengen tau First impression Ini pH serum Berapa Sama Review Jujur aku Satu Botol Full Ini Jangan Lupa Aktifin Lonceng Sama Subscribe Channel Aku Semoga Membantu Sampai Coba Di Video Selanjutnya Selanjutnya